Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel guru saham di video analisa sinyal forex untuk Senin 6 Juni 2022 ya jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram guru forex underscore idea jadi temen-temen yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya guru forex underscore idea untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya ya jadi untuk hari ini seperti biasa kita ada dua sinyal dua analisa di sini ada GBP-AUD kemudian ada GBP-WSD ya ini sama-sama kita analisa intraday ya jadi mungkin butuh beberapa hari untuk sampai TP gitu atau seenggaknya ya butuh beberapa hari untuk jemput untuk debit ordernya gitu oke jadi untuk hari ini untuk GBP-AUD kita analisa dari timeframe M30 hingga weekly ya kita ambil posisinya sell karena kita lihat ada dia sudah breakdown weekly super trendline nya ya jadi memang dia sudah break dari kemarin kemarin dan sekarang ada potensi untuk masuk ke area supply lagi gitu kemudian untuk GBP-USD kita analisa dari timeframe M15 hingga H4 kita ambilnya sell juga ini kita lihat sudah ada jasbo karakter juga dan seperti biasa untuk GBP-AUD kita sell limit ya ini ya di 1.76420 kemudian stop loss di 1.76936 dan TP nya di 1.71749 lalu untuk resiko loss per 0,01 lot nya sekitar 3,54 dolar ya ini per 0,01 lot ya lalu untuk RISK dan REWOD nya 1.9 dan RISK dan REWOD nya 1.9 kemudian untuk expired nya sampai 17 Juni 2022 lalu ada GBP-USD kita sell limit di 1.26116 kemudian stop loss nya di 1.26593 kemudian TP di 1.23395 untuk resiko loss nya sekitar 3 eh maksud saya 4,77 dolar ya ini per 0,01 lot ya resiko nya jadi teman-teman perlu diperhatikan lagi kalau mau open posisi lot usahakan resiko-resiko ini itu 1% ya maksimal ya dari equity masing-masing ya misalkan teman-teman yang punya saldo 500 500 ya opennya 0,01 lot aja misalkan saldo equity 1000 dolar ya bisa open 0,02 lot gitu itu kalau yang teman-teman saldo nya di bawah 300 atau cuma 100 dolar ya bisa gunain akun sen ya jadi untuk ya biar tetap untuk resikonya tetap 1% ya teman-teman kemudian untuk GBP-USD ini RISK & REWOD 1.5 kemudian expired nya sampai 14 Juni 2022 seperti biasa yang saya ingatkan selalu bahwa untuk lakukan partial profit taking ya ketika harga sudah running di RISK & REWOD 1.2 atau 1.1 jadi agar kita sudah mengamankan sebagian dari keuntungan kita ya jadi apabila teman-teman yang saldo nya di atas 500 terus open lot nya di atas 0,01 lot atau 0,03 lot 0,04 lot itu teman-teman bisa partial profit taking TP partial sebagian lot dulu ya misalkan punya 0,04 kita TP 0,02 dulu atau 0,01 dulu yang di TP jadi ada sisa sekitar 0,02 atau 0,03 itu kita bisa hold sampai TP ya teman-teman kemudian untuk mengurangi resiko nah ini kalau tadi kan udah running 1 banding 2 ya di RISK & REWOD nya ya bisa TP partial kemudian untuk stop loss nya ini ya ketika sudah running 1 banding 2 stop loss nya ini kita bisa adjust atau kita pindah ya jadi di lebihan daripada letak entry kita atau tepat di area entry kita ya jadi ini di adjust harganya bisa diganti bisa disamain dengan area entry kita gitu jadi apabila harganya udah gak sesuai dengan analisa terus berbalik arah menyentuh stop loss kita tidak rugi apapun gitu jadi gak ada masalah untuk rugi gitu kalau sudah running profit 1 banding 1 atau 1 banding 2 ya kemudian untuk analisanya bisa swipe kanan aja disini sudah ada GBB AUD di timeframe H4 kemudian disini ada GBB AUD di timeframe H4 juga oke kita lag dulu seperti biasa lalu kita pilih satu persatu dari GBB AUD ya oke ini tadi kita close ini kita pilih GBB AUD nah disini sudah ada GBB AUD oke kita pindah ke weekly dulu dan teman-teman tau kalau ini sudah break dari support trendline nya ya ini monthly sebenernya ini dan lebih ke monthly ya ini ya disini dia udah break ya dari support trendline nya kalau teman-teman melihat sudah jelas break disini ini sudah break jadi memang ini bakal ada untuk terusan untuk turun terus sampai sini bisa sampai ke sini ini butuh waktu yang lama sekali ya karena ini time frame nya weekly mungkin itu berbulan-bulan mungkin kita belak ke daily ya di daily dia masih konsolidasi di area-area ini ya dan masih 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 pulak-balik dulu disini terus kalau kita perhatikan disini kita pindah ke H4 dulu ya sebelumnya kita juga pernah sell juga di area ini ya di disini sel disini tp disini juga udah udah tp kemudian harga kembali lagi di area sel ya disini udah membuat pattern seperti ini tapi dia gagal kembali ya walaupun dia sempat break disini kalau bisa disebut liquidity ya di ini ya jadi harga sempat tembus atau breakout tapi dia gagal breakout gitu seperti disini dia juga gagal breakdown ya jadi dia cuman ambil area liquidity aja ya ambil stop loss lah itu istilahnya ambil stop loss kembali lagi terus disini breakout ambil stop loss terus turun ya disini dia sudah ada break up structure juga ya disini ya tandanya ya berarti dia masih ada kelanjutan untuk penurunan kalau disini sudah ada indikasi atau udah tanda-tanda udah ada break up structure juga disini ini bisa dibilang break up structure atau tens of character ya atau charts ya oke kemudian kenapa kita bisa sell disitu enggak disini karena disini ada area FIG sudah terjemput ya tapi ya walaupun cuman kesentuh ini tetap saja area FIG oke kemudian kalau kita perhatikan disini ada break up structure juga terus kemudian kita tarik FIBO ini FIBO nya udah saya modifikasi ya temen-temen ya ini FIBO untuk smart money concept ya temen-temen itu juga ada yang analisa pakai smart money concept biasanya memang FIBO nya udah di adjust ya atau di edit ya atau di modifikasi ya ini disini 1 5 0 ya sinariknya dari atas ke bawah ya karena ini various ya jadi kita cari area yang berpotensi untuk koreksi ke atas sebelum melanjutkan penurunan gitu disini untuk area FIBO nya tepat di atas sebelum break up structure ya jadi disini ada candle beris terakhir eh pulis terakhir ya sebelum dia dia turun dia break up structure kita lihat disini jadi disini ada candle pulisnya disini ya jadi kita ambil ukuran 1 candle pulis ini ini kalau di time frame kecil pun dia juga ada itu ya ah ambil bidasi juga coba di M30 nah di M30 dia juga sempat break tapi lanjut untuk turun juga disini ya jadi ini memang dia ambil liquiditas liquidity di area ini ya terus untuk lanjutkan untuk penurunan gitu ini seperti itu ya karakernya market ya naik dulu seolah-olah dia breakout tapi dia cuma ambil stop loss aja gitu nah stop loss temen-temen itu adalah uang bagi para big money ya atau banker atau apa institusional yang jelas itu yang trader dengan big money ya nah jadi kita ambilnya posisinya disini ya kita ambil kita ikuti trading seperti para big money ya jadi memang seperti itu yang dinamakan smart money konsep ya teman-teman analisa dengan smart money konsep ya jadi memang kita ambilnya disini terus kita ambil 50% nya dari ukuran gendel tadi terus ini memang sama ya seperti biasa ukuran range dari entry ke stop loss terus kita tp nya di disini ada equal low equal structure ya equal structure tapi ini yang bagian equal low nya ya teman-teman disini equal low itu seperti ini ya equal low itu seperti ini kalau teman-teman kemarin tp kan gitu kan equal low itu seperti ini ya jadi ini equal structure ya kalau yang di atas namanya equal height kalau yang di bawah namanya equal low ya jadi harganya memang sama ya sama-sama kesamaan dari swing low ya ini biasanya memang sering ditembus dan akhirnya beneran ditembus seperti ini ya yang menembus area ini karena disini tuh biasanya banyak sekali buyer-buyer open posisi buy dengan stop loss disini ya warga menembus area ini ini sedikit penjelasan tentang imponaci tadi mungkin besok bisa saya jelaskan ya oke lanjut next di GBPUSD nah di GBPUSD di GBPUSD sendiri dia juga sudah break sebenarnya dari dari channelnya udah lama break lalu disini kalau kita perhatikan dia memang sedang ada koreksi ke atas ya lalu kalau kita perhatikan ditanggaran-merendah seperti H1 mungkin nah disini kelihatan jelas kalau dia sudah change of character disini ya dia sudah change of character masuk ke area area order block atau area supply kemudian dia drop tapi disini dia sempat membuat area liquid itu juga ya sempat sideways juga disini dan kemungkinan sekarang orang-orang pada open sale ya di area-area ini open sale stop loss disini stop loss disini jadi kita ambil di area liquidity nya ya di area ini nah tempat kita entry sekarang adalah tempat para seller para stop loss seller nya sekarang ya jadi orang-orang mungkin pada open posisi sale sekarang karena dikira disini adalah area supply dan benar dia sempat turun stop loss disini kita ambil posisi sale di area stop loss karena disini kalau kita perhatikan memang hmm dia sudah change of character dan ini adalah area liquidity nya ya atau area pendle pulis terakhir sebelum dia break of structure atau change of character ya oke kita pindah ke M30 atau ke M15 ya nah di M15 itu adalah area yang penting ya untuk kita ambil order block nah disini untuk area item frame M15 nya kita ambil satu candle yang ini candle ini ya candle ini ya teman-teman candle police ini disini disini juga ada area refugee tapi sudah kesentuh sudah tidak tertutup tapi kita perhatikan lagi disini juga ada area refugee ya teman-teman oke kita tandai dulu jadi di area order block kita ada area refugee ya kecil ya disini area refugee M15 di atas candle kita atau di bagian atas candle kita ya oke kita hapus aja karena udah kesentuh ya jadi mungkin seperti itu ya untuk penjelasan kenapa entry disana kenapa entry disini kemudian untuk tp nya lalu untuk tp nya kita lihat disini kita ambil posisi tp di dekat atau di atas oh refugee H1 ya ini area refugee H1 ya teman-teman nah disini ada area refugee H1 cepat atau lambat pasti harga akan juga area itu ya kita harapkan dia sempat naik dulu sebelum masuk ke area ini ya seperti ini seperti ini gambaran dari GBPUSD ya teman-teman oke mungkin sekian dulu dengan video analisa hari ini ya terima kasih udah menonton semoga bermanfaat dengan video ini ya yang udah profit bertahankan yang masih lost terus belajar ya terutama khususnya bertahankan risk management nya dan money management nya ya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten ya jadi kita memang harus untuk selalu konsisten dengan resiko 1% ya teman-teman ya jadi biar kita bisa untuk profit konsisten ya memang seperti itu gitu tanpa kayak gitu ya kita nggak bisa untuk profit konsisten ya jangkau untuk profit konsisten untuk terhindar dari MC pun kita susah gitu kalau kita nggak bisa resikonya maksimal 1% gitu oke ikuti terus analisa sinyal korek di video-video selanjutnya jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya ya yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar jangan lupa like share and subscribe ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati